Beralih ke informasi hukum dan kriminalitas, pemirsa seorang pria di Desa Margaluyu, Kecamatan Tanjung Medar, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, tewas setelah dikeroyok orang tak dikenal. Korban yang sempat dirawat di rumah sakit akhirnya meninggal dunia akibat sejumlah luka memar di sekujur tubuhnya. Warga Desa Margaluyu, Kecamatan Tanjung Medar, Sumedang, digegerkan dengan penemuan seorang pria yang babak belur di teras rumahnya pada Senin Petang. Korban diketahui bernama Jufri, warga Aceh. Korban langsung dilarikan ke rumah sakit namun nyawanya tak terselamatkan. Tim Inavis Pore Sumedang yang menerima laporan langsung melakukan identifikasi di tempat ditemukannya korban. Pihak kepolisian pun meminta keterangan sejumlah saksi di lokasi kejadian. Menurut seorang saksi, korban mengetuk pintu rumahnya dengan kondisi tidak berpakaian serta terdapat luka memar di sekujur tubuhnya. Kepada pemilik rumah, korban mengaku dikeroyok oleh empat orang pria. Awal saya kedatangan sekitar jam 8 malam, ada orang yang bilang, Sampai 4 kali baru saya keluar dari rumah, ternyata orang itu sudah tidak pakai baju, cuma pakai celana. Saya tanya, ini dari mana bang? Dia bilang dari Jakarta, ke Jatinangor bilang dia mau belajar alat-alat olahraga. Dan dia bilang dia dibegal. Katanya 4 orang, dia dipukuli di mobil. Langsung dia minta minum, karena lapar saya kasih minum. Begitu habis minum dia muntah-muntah, langsung tidur. Diterasa saya antisipasi, saya biar ketawa ke Polsek, maka datang dua orang anggota, ya Pak Kanit. Langsung Pak Kanit ambil antisipasi, bawa ke puskes maswa. Kasus tersebut kini dalam penanganan tim reskrim Polres Sumedang. Pihak kepolisian pun tengah memburu para pelaku yang telah diketahui identitasnya dari pengakuan korban sebelum meninggal.